Pemprov Jawa Tengah melaksanakan program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Rembang. RTLH tersebut merupakan program yang dinilai mampu mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung bantuan rumah tidak layak huni di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Program RTLH ini berjalan sukses dengan adanya semangat gotong royong dari masyarakat sekitar. Pemprov Jawa Tengah menargetkan 15 ribu bantuan RTLH dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20 juta rupiah untuk satu RTLH. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Rembang, Ganjar Pranowo juga meninjau bangunan embung yang menjadi suplai air alternatif untuk perkebunan di Kelurahan Gelebek. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan yang juga didukung oleh Partai Perindo ini menyayangkan dan menegur penggarap embung untuk segera memperbaiki perengan embung yang sudah retak dan ambles. Dari Rembang, Jawa Tengah, Harry Purnomo, INews TV, melaporkan.